Ya Pemirsa, masih bersama kami di Breaking News bersama saya, Baby Chris Tami. Kita masih memantau hari terakhir pendaftaran pilkada serentak ke KPU. Dan kita sudah terhubung dengan Jubir Anies Baswe dan Usamah Abdul Aziz. Halo, selamat malam Pak Usamah. Selamat malam, Mbak. Pak Usamah, Pak Anies, saat ini apakah benar sudah pergi ke Bandung, namun kemudian nanti balik ke Jakarta, kita baru saja dengar bahwa Pak Usamah, Jubir Anies Baswe dan Sahrin Hamid dikabarkan Anies Baswe ini sudah keputusannya final, tidak akan menuju di pilkada. Informasi yang kami... Halo. Jadi tidak benar bahwa Pak Anies sudah berangkat ke Bandung dan lalu kembali lagi. Jadi memang Pak Anies dari tadi memang ada di Jakarta, tidak ke Bandung sama sekali. Jadi informasinya juga bisa dipersiapkan. Maksudnya waktuan yang ada di sini. Mungkin memang ada tawaran, tapi memang sepertinya kita belum... Pak Anies belum tidak memutuskan untuk bisa ikut dalam pilkada di Jawa Barat. Karena memang alasannya belum ada permintaan dari aspirasi dari masyarakat di Jawa Barat. Itu memang belum ada. Jadi tidak bisa langsung serta-merta untuk... Mas Anies tiba-tiba berbelok dari yang awalnya mungkin disebut-sebut di Jakarta, lalu ke Jawa Barat. Jadi karena memang ini bukan proses untuk cari kerjaan gitu ya. Jadi memang ini prosesnya Pak Anies juga perlu ada aspirasi dan memang request dari partai. Seperti itu. Halo? 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 Ya. Halo Pak Usama, selamat malam. Jadi teksnya salah ya, bahwa saya bilang tadi tidak benar. Tidak benar Anies sudah berangkat ke Bandung. Ya. Bukannya benar. Tidak benar. Saya juga mendengarnya bahwa tidak benar bahwa Pak Anies berangkat ke Bandung. Dan belum ada pembicaraan teknis begitu ya dengan PDI Perjuangan, Pak Usama. Saya mendengarnya dengan jelas. Dan saat ini Pak Anies berada di mana posisinya? Kalau boleh diinformasikan kepada kami. Ini ada di kantor operasional Anies Baswedan di Berlijaya. Jadi sudah ditaji memang di sini tidak keluar ya. Gitu, Mbak. Baik. Pak Usama, berarti bisa dipastikan bahwa Pak Anies tidak berangkat ke Bandung. Dan informasi yang beredar bahwa Pak Anies Baswedan ke Bandung lalu putar balik ke Jakarta tidak benar adanya. Dan pada saat ini, apakah Pak Anies juga sudah berada di posko pemenangan begitu Pak Usama? Ya, beliau ada dan mungkin dalam waktu dekat akan di konversi PRC di sini. Berarti berada di Berawijaya, Jakarta Selatan begitu ya? Betul. Betul. Oke, baik ya. Saat ini berarti rekan-rekan media juga masih memantau, masih menunggu konfirmasi langsung dari Anies Baswedan terkait dengan tidak akan maju di Pilkada Jawa Barat. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Betul. Apakah tidak akan majunya Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat ini karena tidak diusung oleh partai atau menolak diusung? Iya, jadi memang kami mendengar informasi yang mendadak ya pada saat hari ini bahwa akan diusung di Jawa Barat. Dan kami juga menilai belum ada request dari warga di Jawa Barat untuk bisa memberikan aspirasinya ke Pak Anies sehingga rasanya perlu ada pemikiran yang lebih matang dan pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan majunya ini. Karena kemarin juga diperintah ada prosesnya untuk diusung DPD, diusung dengan DPP. Dan rasanya memang ini tidak bisa mendadak dan rasanya memang aspirasi dari warga Jawa Barat ini belum terdengar di Mas Anies dan tim kita sendiri. Itu untuk bisa meminta Mas Anies maju. Berarti memang karena dibutuhkannya pemikiran dan juga kesiapan yang lebih panjang, perlu dipersikap mata-matang, yang berkaitan juga dengan aspirasi masyarakat di Jawa Barat begitu ya Pak Usama? Iya, itu betul. Lalu untuk hubungan antara Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan ini seperti apa? Oh sangat baik, sangat baik, sangat hangat, sangat akrab. Jadi memang tidak pernah ada permasalahan pun, bahkan kemarin setelah dari PKD Jakarta ke pembahasannya, sampai hari ini komunikasi masih terus berlangsung dan tidak ada permasalahan, semua berlangsung dengan baik. Lalu ketika kemarin juga PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama Pramono Andung, yang diusung oleh PDI Perjuangan, bagaimana juga dari tim pemenangan atau jubir Anies Baswedan melihat dan juga mendengar kabar tersebut, Pak Usama? Iya, kami melihat memang itu adalah suatu keputusan dari DPP-PDI Perjuangan, Ibu Megawati, yang mengambil keputusan tersebut. Dan kami menghormati dan menghargai keputusan itu, dan no hard feeling, jadi silakan memang kita untuk bisa tetap terus komunikasi, apapun halnya, walaupun tidak ada, tidak ada hal-hal lain, tapi setelah-setelahnya akan kita terus upaya untuk bisa terus dikomunikasikan dan berjalan dengan baik. Baik, seperti tadi kami juga sudah dengar pernyataan dari Sahrin Hamid, Jubir Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa keputusan Anies Baswedan untuk tidak maju di Pilgub Jawa Barat adalah keputusan final. Tapi ini hanya Jawa Barat, begitu yang tadi disampaikan. Lalu saat ini pukul 23.15, masih ada 45 menit lagi menuju 23.59 waktu Indonesia Barat penutupan pendaftaran pilkada serentak. Apakah Pak Anies akan memberikan kejutan begitu untuk pilkada, mungkin Jakarta? Ya, rasanya waktunya sudah mepet ya, medan partai-partai juga sudah bergabung dengan calon lain. Sebenarnya kita masih lihat, benar-benarnya agak kecil untuk ke arah Sampana, tapi kita lihat di depan nanti Mas Anies yang akan sampaikan langsung. Mungkin tidak lama lagi. Oh, berarti artinya Pak Usama bahwa Anies Baswedan tidak akan maju juga di Pilkada Jakarta? Mungkin. Nanti mungkin Mas Anies akan sampaikan langsung terkait hal tersebut. Semua pilkada? Ya, mungkin karena waktunya sudah mepet ini. Yang tinggal Mas Anies akan sampaikan langsung. Baik, Pak Usama. Lalu selanjutnya juga... Mungkin. Iya, dan berarti tadi sudah dipastikan bahwa keputusan final Anies Baswedan tidak akan maju di Pilkada Jawa Barat, khususnya adalah karena aspirasi masyarakat begitu ya, dan perlu pemikiran yang lebih matang, kalaupun juga nantinya akan maju. Baik, Pak Usama. Iya. Baik, Pak Usama. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami. Selamat malam. Selamat malam dan salam sehat. Salam. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Breaking News akan segera kembali. Terima kasih atas waktunya.